Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan sedih Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Tidak ada perubahan bagi mereka kalimat-kalimat Allah Nah berikut ini kisah wali Allah yang hidup 9 kali Saksikan setelah yang satu ini Namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng Untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Masjid Ampel Tak asing lagi bagi warga muslim Indonesia Khususnya Surabaya Masjid peninggalan Sunan Ampel itu Jadi salah satu pusat penyebaran Islam di masa itu Karena sudah dibangun pada zaman Sunan Ampel Tak heran jika masjid ini diposisikan sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia Banyak cerita unik yang melekat pada masjid ini Selain cerita Mbah Bolong Yang bisa melihat Kak Bah hanya dengan menubangi pengimaman masjid tersebut Ada juga kisah tukang kebersihan masjid yang meninggal 9 kali 9 makam yang terletak di samping Masjid Ampel pun kesemuanya merupakan makam Mbah Soleh Dikisahkan bahwa selain sebagai santri Sunan Ampel yang taat dan setia Mbah Soleh merupakan santri yang rajin Sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan masjid Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang bisa menjaga kebersihan Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel gurunya sendiri Sehingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid Setelah Mbah Soleh meninggal dunia Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh Sehingga masjid kurang terurus dan kotor Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh Dan berkumam dalam hati Kalau Mbah Soleh masih ada Masjid pasti bersih Seketika itu Tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul Dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh Yakni membersihkan masjid Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi Dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya Peristiwa tersebut terulang hingga sembilan kali Menurut cerita Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat Setiap meninggal Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya Karena meninggal hingga sembilan kali Maka makamnya yang ada di samping masjid Ampel pun ada sembilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!